Masalah kunut subuh Masalah kunut subuh Kita bisa kerampakan kunut subuh Hukumnya bid'ah menurut saya Dan ini pendapat madhab Hanafiah Bisa kan? Dengan santai Ada pun madhab syafi'i sunnah Madhab maliki sunnah Madhab zahiri sunnah Ibnul Qayyim mengatakan boleh sesekali Al-Dhahabi mengatakan boleh sesekali Al-Tobari mengatakan boleh sesekali Ternyata jumur ulama mengatakan sunnah Abu Hanifa mengatakan apa? Bid'ah Imam Ahmad mengatakan Tidak disunnahkan Tapi tidak dibid'ahkan oleh Imam Ahmad Saya pilih pendapat Abu Hanifa Selesai kan? Tapi kalau ini bid'ah Merusak agama Entih tahu enggak ini? Ribut enggak orang? Ribut Berarti Imam Syafi'i dulu merusak agama Faham? Tergantung cara kita penyampaian Kalau entih bilang ini bid'ah ini masalah besar Kenapa entih ini masalah sholat? Hati-hati entih bikin bid'ah dalam sholat Jadi perkara besar Tergantung entih membesarkan masalah Atau mengecilkan masalah Faham? Kalau entih sampaikan begini Pakai ini Satu Imam Syafi'i Imam Malik Ini sunnah-sunnah-sunnah Ini tidak disunahkan Ini bid'ah Ya sudah Entih kan tahu Yang bilang bid'ah Abu Hanifa rahimahullah ta'ala Apakah entih perlu kencang Di tempat yang tidak perlu dikencangkan? Ya terserah entih Ketahuan mana yang Berilmu Mana yang bahlul Kelihatan Oleh karena maksud saya Dalam banyak masalah Kita jelaskan Misalnya saya menjelaskan tentang masalah Foto Taruhlah saya berpendapat Foto itu haram Hak saya Saya bilang foto ini haram Dalamnya begini-begini Sudah tanpa harus ribut dengan yang lain Karena saya tahu dia punya Dia tidak mengikuti hawa nafsu Dia punya dalil Jangan sampai kita menggambarkan Setiap orang menyelisi kita Pasti mengikuti hawa nafsu Tidak boleh Dia punya dalil Dia punya ulama Terus kita gambarkan Seakan-akan dia mengikuti apa? Hawa nafsu Sehingga kita merendahkan dia Kita ajak murid-murid kita Untuk menghina dia Ini tidak benar seperti itu Ini bukan cara ahlu sunnah Ya Ya Oleh karenanya Kita harus belajar Fikir khilaf itu ada Apalagi kalau Untuk sudah belajar Firok Saya belajar Firok Di kuliah Lihat Khilafnya besar-besar Maka saya lihat khilaf kecil-kecil Bagi saya itu ringan Ya Jangan kita yang kecil-besar Kita tidak mengerti Yang kecil-kecil kita Sibuk mempersi Ributkan masalah itu Ya tidak benar Khilaf tetap selalu-selalu ada Pandangan selalu berbeda-beda Kita mengajak semua orang Ikut kita Belum tentu Sekarang kita saja Kita saja terkadang Berpendapat begini Besok kita berubah Ustadz kita terkadang begini Bisa jadi dia berubah Di kemudian Hari Terima kasih Terima kasih